Intro Nah proses runtuhnya sekarang ini akan kita kaji Yang tentunya bagaimana proses runtuhnya Nah nanti anak-anak punya catatan Kalau kita mempelajari tentang proses runtuhnya sebuah daulah Maka hakikatnya anak-anakku belajar tentang proses berdirinya sebuah daulah setelah daulah tersebut Jadi kalau proses runtuhnya Bani Umayyah di Damascus ini kita kaji dari proses runtuhnya Pada saat itu juga kalian sudah sedang belajar bagaimana proses berdirinya daulah setelah Bani Umayyah itu Apa kira-kira? Iya Daulah Bani Abbas ya nanti Oke anak-anak sekalian Dan ada beberapa proses Proses yang pertama Apa yang menyebabkan runtuhnya daulah Bani Umayyah ini Kalian juga tahu dulu waktu di Sanawiyah pernah belajar tentang itu dan kita perdalam Sehingga kalian mampu menyampaikan kembali nanti Yang pertama adalah sikap ketidaksenangan masyarakat terhadap khalifah-khalifah Bani Umayyah Jadi proses ini menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah I Damascus ini Dan ketidaksenangan masyarakat Islam terhadap pemerintah Bani Umayyah I Itu disebabkan oleh yang pertama praktek-praktek rusaknya Khalifah dari para khalifah melalui cara-cara seremonial yang dilaksanakan Di dalam istana Dengan alasan untuk menghibur para pembesar-pembesar istana Acara tahunan tersebut dilakukan secara rutin Acara seremonial tersebut di atas termasuk faktor internal Yang banyak berpengaruh terhadap proses lemahnya Bani Umayyah Jadi kita tahu Orang kalau sedang berkuasa Beliau lupa rakyat begitu Sehingga mereka berpoyak-poyak di istana Dengan pemahaman asik di lingkungannya Dan rakyat dilupakan Itu acara-acara tahunan itu seremonial itu dilakukan senantiasa Di masa Bani Umayyah I ini Sehingga anak-anak sekalian Yang selanjutnya adalah perebutan kekuasaan dalam istana Itu juga termasuk faktor internal Penyebab lemahnya Bani Umayyah I Seperti yang terjadi Kita masih ingat pada masa pemerintahan Setelah salifah yang ke-12 Walid bin Yazid Yang wafat tahun 126 hijrah Nah pada tahun 126 hijrah Masyarakat saling mengklaim pada saat itu Mengangkat dua putra mahkota Dari Walid yaitu Yazid bin Walid Dan Ibrahim bin Walid Maka selama satu tahun berjalan Masyarakat tidak dapat menetapkan Siapa yang menjadi khalifah Menggantikan bapaknya Akan tetapi yang terjadi adalah Bentrok tentu Dan pertikeyan antar keluarga istana Biasa Orang saling berebut kekuasaan Sama seperti kita Dalam posisi kita sekarang Anak-anakku catatannya Dalam politik kita di Indonesia saja Itu 2024 itu sudah habis Para tokoh-tokoh yang senior di Indonesia Maka 2024 itu akan terjadi Setiap anak-anaknya akan berubut Untuk mencari peluang Untuk menjadi pemimpin di Indonesia Sama saja Zaman khalifah Walid juga Anak-anaknya Yazid bin Walid Ibrahim bin Walid Itu semua mereka Bertikei antar keluarga Untuk mendapatkan kekuasaan itu Nah kondisi demikian menimbulkan respon buruk Terhadap Pemerintah Bani Umayyah Jadi masyarakat Ini memperlihatkan respon tidak bagus Terhadap pemerintahan Bani Umayyah pada saat itu Nah anak sekalian Yang kedua adalah Peperangan melawan keturunan Abasyah Jadi ada posisi Posisi orang ketiga Begitu Dari kekuasaan Yang diangkat dua khalifah Kemudian mereka bertarung Saling berebut kekuasaan Lalu yang kedua adalah Dari luar Dimana Kekuasaan Bani Umayyah Bani Abasyah Ini keturunan Abbas Ini berusaha untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah Kenapa demikian? Karena Abasyah Itu tentu Masih ingat dulu Ketika Ali bin Abi Talib Lalu diperdebatkan Lalu dipertentangkan Kekholipahan dari Usman bin Afan Ke Ali bin Abi Talib Usman bin Afan dari Bani Umayyah Masih ingat? Dan Ali bin Abi Talib dari Dari apa? Bani? Bani Hasim Maka Muawiyah bin Abi Sufyan Mengambil kekuasaan dari Ali Karena merasa Muawiyah bin Abi Sufyan ini Berhak Atas terbunuhnya Usman bin Afan Nah ini terjadi lagi Ketika di penghujung kekuasaan Umayyah Maka Abasyah Keturunan Abasyah Merasa lebih berhak Karena Bani Umayyah Telah mengambil posisi dari Bani Hasim Yaitu Ali bin Abi Talib Begitu Nah lemah pemerintahan Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah Nah itu sekalian Terjadi hampir di semua wilayah Kekuasaan Sementara kekuasaan baru yang Baru muncul Sebagai lawan politik Yaitu Abasyah Sedang berkembang pesat Dengan mendapatkan sambutan dan dukungan Dari masyarakat Islam Kita tahu Ada posisi Seseorang yang menjadi tokoh sentral Keturunan Abasyah Yaitu Abu Abbas Asafah Abu Abbas Asafah Nah Asafah ini Adalah titel Atau gelar bagi Abu Abbas Yang Bermakna Asafah itu penumpah darah Jadi siapapun yang berhadapan dengan Pasukan Abu Abbas Pasti akan dikalahkan Nah dimana Abu Abbas Memimpin Abasyah Yang baru menguasai berbagai wilayah Umayyah Dibantu oleh Tentara bayarannya Yaitu Abu Muslim Al-Khurasani Anak-anak sekalian Nah tentu Bani Umayyah Bani Umayyah satu ini Hanya bisa bertahan di daerah Al-Zab Wilayah pesisir Laut Merah Berseberangan dengan Pesisir Sungai Niel Nah pertemuan kedua belah pihak Itu tidak bisa dilahkan lagi ya Anak-anak sekalian Dan terjadilah pertempuran Al-Zab Tahun 132 Hijrah Atau bertepatan dengan 750 Masehi Yang itu menjadi awal dari Kekuasaan Abasyah Jadi 750 Masehi 132 Hijrah itu awal dari Kekuasaan Bani Abasyah Nah dalam pertempuran itu Bani Umayyah satu kalah Anak-anak sekalian Dari khalifah terakhir Yang ke-14 itu Marwan bin Muhammad Melarikan diri ke Mesir Nah Marwan dikejar oleh Pengikut Abu Abbas Kemudian ditangkap Dan dibunuh Di Mesir Tapi mayat Marwan Dikembalikan ke Madinah Dan dikuburkan di Madinah Nah kekalahan Bani Umayyah satu Di Al-Zab ini Sekaligus mengakhiri Masa pemerintahan Bani Umayyah satu Dan sekaligus diproklamirkan Berdirinya kekuasaan baru Yaitu Bani Abasyah Nah dari urayan di atas Dapat disimpulkan Anak-anak sekalian Bahwa faktor-faktor penyebab Kemunduran Bani Umayyah itu Di antaranya satu Tadi apa? Sistem Pergantian khalifah Melalui garis keturunan Itu merupakan Sesuatu yang Menjadi tradisi bangsa Arab Yang lebih menekankan Aspek senioritas Begitu Jadi penggantian khalifah Melalui garis keturunan Itulah yang menjadi penyebab Runtuhnya Jadi tergantung Tidak tergantung pada kualitas Tapi Anaknya harus menjadi khalifah Baik Dia mampu Atau tidak mampu Begitu Pengaturannya tidak jelas Anak-anak sekalian Dari proses itu Dan menyebabkan terjadinya Persaingan Tidak sehat di kalangan Istana Yang kedua Latar belakang terbentuknya Bani Umayyah satu Tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik Politik Yang terjadi Yang sudah disampaikan Pada masa pemerintahan Kholipah Ali Sisa-sisa pengikut Ali Siah Dan Kholari Terus menjadi gerakan oposisi Baik secara terbuka Seperti pada masa awal Maupun secara tersembunyi Seperti pada masa Pertengahan Bani Umayyah Nah penemuan terhadap gerakan-gerakan ini Banyak menyedot kekuatan Pemerintahan Lalu yang ketiga Anak-anak sekalian Itu pada masa kekuasaan Bani Umayyah satu Terjadi pertentangan etnis Antara suku Arab Arabia Utara Dan Arabia Selatan Yang sudah ada Sejak zaman sebelum Islam Jadi makin Meruncing di situ Terjadilah perselesihan ini Mengakibatkan Para penguasa Bani Umayyah Itu Mendapatkan kesulitan Untuk menggalang persatuan Dan kesatuan Jadi daerah yang Senantiasa berseteru Begitu Di samping itu Sebagian besar golongan Mawali non Arab Anak-anak sekalian Terutama Irak Dan wilayah bagian timur lainnya Merasa tidak puas Karena Status Mawali itu Menggambarkan Sesuatu Imperioritas Ditambah dengan Keangkuhan bangsa Arab Yang diperlihatkan Pada masa Bani Umayyah satu itu Yang keempat Anak-anakku Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah Juga disebabkan oleh Sikap hidup Mewah lingkungan istana Yang tadi Kita gambarkan Sehingga Anak-anak holipah Tidak sanggup memikul Beban berat Kenegaraan Tatkala Mereka mewarisi Kekuasaan Disamping itu Golongan agama Banyak yang Kecewa Karena Perhatian penguasa Terhadap Perkembangan agama Sangat Kurang Anak-anakku sekalian Yang kelima Itu penyebab Langsung jatuhnya Bani Umayyah satu Adalah munculnya Kekuatan baru Yang tadi kita bahas Yang dipelopori Abu Abbas Asafah Jadi gerakan ini Mendapat dukungan penuh Dari Bani Hasim Begitu Dan golongan siyah Dan kaum Mawali Yang merasa Dikelas duakan Oleh pemerintahan Bani Umayyah satu ini Nah anak-anakku sekalian Mari kita simpulkan sekarang Bahwa selama lebih kurang 90 tahun Daulah Bani Umayyah Berkuasa tentu Memiliki kelebihan Dan kekurangan Yang kita telah bahas Dalam pembahasan Di pertemuan ketujuh Kalau tidak salah Diawali dengan proses Pemindahan kekuasaan Mulai dari ketidaksukaan Terhadap Ali bin Abi Talib Kemudian Terjadi peristiwa tahkim Lalu hingga Ali terbunuh Lalu muncul amul jamaah Yang dilakukan Hasan bin Ali Dilanjutkan dengan Selama berkuasa 9 tahun Sistem pemerintahan yang monarki Diskriminasi terhadap Mawali Pemerintahan tangan besi Suara kemajuan-kemajuan Yang telah diraih Berakhir dengan rutuhnya Kekuasaan Daulah Bani Umayyah Dengan kematian Marwan bin Muhammad Ini mengisyaratkan Bahwa tak ada Yang abadi di dunia ini Nah apresiasi kita Itu bagaimana Terhadap Memahami terhadap Peraihan yang baik oleh para pendahulu Adalah hal yang perlu Yang utama Harus kita pahami Dimana kita Perlu melakukan Menghindari kesalahan-kesalahan yang sama Jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama Seperti kesalahan Para kolipah Pada Masa itu Jadi Bagaimana kita Mengambil ibroh pelajaran Dari Runtuhnya Daulah Bani Umayyah ini Sehingga Rakyat ditinggalkan Dan kita paham Bahwa Seorang pemimpin Bertugas untuk melindungi Masyarakatnya Maka ketika Masyarakat itu Ditinggalkan Maka Tentu akan lahir Ketimpangan-ketimpangan Dan mudah-mudahan Ini tidak terjadi Di Di negara kita Kita pahami Bahwa Bangsa ini adalah Bangsa yang besar Mari kita ambil Apa Ibroh pelajaran Dari Runtuhnya Daulah Bani Umayyah ini Itu saja Anak-anak sekalian Mudah-mudahan Sekali lagi Kalian senantiasa Diberi kesehatan Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh